Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan, dan perempuan semua Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu lagi isu di mana berkaitan dengan rasuah Kali ini rasuah ini yang berjumlah ataupun bernilai RM41 juta Dan juga melibatkan seorang pemimpin, saya boleh katakan seorang pemimpin Yaitu blogger politik Beliau akhirnya di dalam sebuah artikel mengesahkan Kediaman beliau ataupun rumah dan pejabat blogger politik Serta pemilik saluran TV Mohd Rafi Awang Kecik Di Serbu SPRM Untuk satu siasatan berhubung Dakwaan rasuah Projek berjumlah RM41 juta Yang melibatkan sebuah kementerian Seterusnya pada pagi Jumaat Di mana rumah dan pejabat blogger politik tersebut Pada Kamis lalu Telah di Serbu SPRM Dan pada pagi Jumaat pula Mohd Rafi Direman selama dua hari Untuk tujuan siasatan Daripada sebuah syarikat yang beliau Diberi peranan Melobi bagi mendapatkan Projek tersebut Mohd Rafi Direman selama dua hari Untuk tujuan siasatan Atas dakwaan menerima rasuah RM1.3 juta Daripada sebuah syarikat Sebaik berita Penahanan beliau terdedah kepada umum Pelbagai persepsi dan tanggapan tidak baik Segera muncul di pelbagai medium media sosial Nah, lagi-lagi kita mendengarkan Tentang rasuah Setelah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang kita lihat Setelah beliau menjadi Perdana Menteri Kita dapat lihat SPRM Semakin agresif Semakin aktif Untuk melakukan kerja Bahkan pendedahan demi pendedahan Kita boleh dengar Setiap hampir setiap hari Ada saja Pendedahan berkaitan dengan rasuah Nah, yang terkini pula Rumah dan pejabat blogger politik Serta pemilik Saluran TV Internet NR Channel Muhammad Rafi Di Serbu SPRM Dalam pada itu Dalam artikel ini Persepsi Yang berlegar Dan dimainkan ialah Beliau sekarang ini Seolah-olah Sudah kaya hasil duit rasuah Walhal Peranannya hanyalah Melobi Dan sama sekali Tidak memiliki sebarang kuasa Mempengaruhi Atau meluluskan projek Secara umumnya pula Kerja melobi adalah perkara biasa Bukan saja dalam perniagaan Malah dalam hampir semua urusan dunia modern Dengan bayaran tertentu Dikenakan atas persetujuan bersama Untuk bertemu dengan Presiden Amerika pun Perlu melalui dan membayar Pelobi terlebih dahulu Maka bukanlah asing Pelobi juga Diperlukan untuk mendapatkan sesuatu projek Lumrahnya Tidak ada syarikat Mampu beroleh kontrak Tanpa lobi Atau tanpa peranan pelobi Jadi Dimana Muhammad Rafi Boleh dianggap bersalah dalam hal ini Kerana peranannya sebagai pelobi Adalah secara persetujuan bersama Padahal lalu juga Beliau sekali lagi Hadir ke pejabat SPRM Untuk menyelesaikan perkara lain Berkaitan siasatan Nah di dalam artikel ini Yang diterbitkan di dalam Dari syabudin.com Kalau tidak tahan Kalau tidak ditahan SPRM Saya tidak ada peluang bersihkan diri Jadi saudara-saudara Bagi saya ini satu lagi tangkapan Ataupun satu lagi pendedahan dari SPRM Yang amat mengejutkan Dimana Sebelum ini Rumah dan pejabat blogger politik Serta pemilik saluran TV Muhammad Rafi Di serbu SPRM Ini berkaitan dengan Dakwaan rasuah Projek berjumlah RM41 juta Yang melibatkan sebuah kementerian Bagi saya ini Pasti mengejutkan ramai Pemimpin-pemimpin politik di Malaysia juga Disebabkan Kalau terlibat dengan rasuah Sudah pasti Akan dikenakan tindakan undang-undang Jadi apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai halo Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum ini Kita mendengar Bahwa Satu Ataupun salah satu Menteri Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Yang Yaitu Juga adalah Seorang Ahli Parlimen Yang terlibat Dengan siasatan SPRM Berkenaan dengan Rasuah Yang menghampiri RM100 juta Yaitu Menteri dari KSM Ataupun Kementerian Sumber Manusia Hari ini pula Terdapat Cakap-cakap Yang menunjukkan Kononnya Satu lagi Sebuah lagi Kementerian Yang kononnya Terlibat Dengan siasatan SPRM Nah Pada akhirnya Menteri dari Kabinet Kerajaan Perpaduan Salah satu Menteri ini Membuat pengakuan Yaitu Menteri Komunikasi Dan Digital Yaitu Fahmi Fadzil Akhirnya Membuat Pendedahan Bahawa SPRM Boleh Pantau Pegawai saya Untuk Elak Penyelewengan Nah Persoalannya Adakah Pegawai-pegawai Di dalam Menteri Komunikasi Dan Digital Terlibat Dengan Siasatan SPRM Dan Kenapa Pula Kalau Benar Ada Ada Siasatan Dilakukan Mesti Ada Sebab Kenapa Siasatan Itu Dilakukan Nah Di dalam Artikel Ini Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fadzil Meminta SPRM Untuk Membuat Semakan Dan Pemantauan Berterusan Ke atas Semua Pegawai Di pejabat Beliau Dalam Usaha Mengelak Berlaku Sebarang Penyelewengan Menyatakan Keterbukaan Itu Fahmi Berkata Badan Penguatkuasa Khususnya SPRM Bebas Bertindak Dalam Melaksanakan Tugas Saya Meminta SPRM Buat Semakan Ke atas Semua Pegawai Saya Untuk Pastikan Tidak Berlaku Kecurangan Sekiranya Ada yang Diambil Tindakan Oleh SPRM Kita Juga Akan Ambil Tindakan Setakat Ini Tiada Siasatan Dan Tidak Berlaku Apa-apa Perkara Tidak Diingini Katanya Selepas Menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kementerian Komunikasi Dan Digital KKD Tahun 2022 Sebelum Ini Saluran Telegram Edisi Siasat Mendakwa Fahmi Dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar Dan Perubahan Niklim Nik Nazmi Nik Ahmad Memecat Pegawai Masing-masing Kerana Dipanggil SPRM Untuk Membantu Siasatan Rasuah Pada Sabtu Lalu Fahmi Dan Nik Nazmi Menafikan Dakwaan Pegawai Mereka Sedang Disiasat SPRM Selain Menyifatkan Dakwaan Itu Adalah Palsu Dan Fitnah Jahat Terhadap Kedua-dua Kementerian Itu Mengulas Dakwaan Itu Fahmi Berkata Tomahan Bersifat Jahat Itu Sememangnya Mencalar Imej Beliau Dan Pejabat Menteri Susulan Itu Beliau Berkata Fitnah Sedemikian Perlu Ditangkis Dengan Pihak Yang Memfitnah Diheret Kemuka Pengadilan Nah Pada Akhirnya Fahmi Fazil Menteri Komunikasi Berita Tampil Dengan Kenyataan Bahawa Tiada Sebarang Siasatan Yang Dilakukan Di Dalam Kementerian Di Dalam Kementerian Dimana Beliau Menjadi Menteri Dan Juga Berkaitan Dengan Saluran Telegram Edisi Siasat Yang Mendakwa Fahmi Dan Satu Lagi Menteri Yaitu Menteri Sumber Asli Alam Sekitar Dan Perubahan Nik Lim Nik Nazmi Nik Ahmad Memecat Pegawai Masing-masing Karena Dipanggil SPRM Untuk Membantu Siasatan Rasuah Itu Menurut Fahmi Fahmi Sendiri Adalah Dakwaan Palsu Dan Ingin Mencalarkan Image Mereka Sebagai Menteri Di Dalam Kabinet Kerajaan Nah Saudara-saudara Akhirnya Fahmi Fazil Membuka Cerita Bahawa Itu Adalah Palsu Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Anda Dipersilahkan Untuk Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Sek